Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu Guru Para Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, dan Kepala PKBM di seluruh Indonesia Dalam video ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan Untuk membantu Bapak dan Ibu Guru dan Kepala Satuan Pendidikan Dalam memilih dan menerapkan kurikulum merdeka Yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun lalu Pada tahun ajaran 2023-2024 ini Kurikulum merdeka kembali ditawarkan sebagai salah satu pilihan bagi satuan pendidikan Sebelum nanti pada tahun 2024-2025 ditetapkan sebagai kurikulum nasional Untuk itu, pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid Peningkatan kualitas pembelajaran secara berkeadilan ini Merupakan tujuan utama dari merdeka belajar secara keseluruhan Karena itu, kurikulum merdeka dirancang selaras dengan program-program merdeka belajar yang lain Mulai dari asesmen nasional, rapor pendidikan, berbagai program pelatihan guru, sampai seleksi masuk perguruan tinggi negeri Karena itulah, seperti disampaikan Mas Menteri dalam peluncuran Merdeka Belajar episode ke-15 tahun lalu Kurikulum merdeka dibuat sebagai kerangka yang fleksibel dan memerdekakan Dengan fleksibilitas ini, kurikulum merdeka dapat dan memang harus disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki Visi misi sekolah dan juga dengan kebutuhan belajar murid Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat diterapkan di semua satuan pendidikan dan di semua daerah dengan beragam kondisi Pesan kedua adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas belajar murid Kurikulum merdeka mendorong dan memudahkan pembelajaran berdiferensiasi Atau pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar murid Hal ini difasilitasi melalui fokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran Agar guru tidak lagi dibebani dengan terlalu banyak materi Hal ini juga didorong melalui rumusan capaian pembelajaran yang tidak lagi per tahun Melainkan per fase yang lebih panjang Dengan fokus pada materi esensial dan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu guru tidak lagi terbebani dengan terlalu banyak materi Sehingga bisa melakukan asesmen awal dan menyesuaikan kecepatan mengajar Anda dengan tingkat kemampuan murid Pembelajaran berdiferensiasi ini juga mendorong guru untuk tidak hanya bergantung pada buku teks saja Bahkan guru dapat memilih untuk menggunakan bab-bab tertentu dari sebuah buku teks Atau menggunakan buku teks dari jenjang kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah Sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bapak dan Ibu guru Bapak dan Ibu guru juga diharap menggunakan dan atau memodifikasi berbagai sumber belajar lain selain buku teks Termasuk yang sudah kita sediakan dalam platform Merdeka Mengajar Pesan ketiga adalah bahwa kurikulum Merdeka juga mendorong peningkatan kualitas belajar Dengan memberi waktu khusus bagi pengembangan karakter Dalam kurikulum Merdeka ada sekitar 20-30% jam pelajaran Yang digunakan untuk aktivitas kokurikuler Berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ini penting karena karakter tidak bisa dikembangkan hanya melalui pelajaran akademik di kelas saja Namun perlu saya ingatkan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak harus menghasilkan produk Kegiatannya tidak harus berbiaya besar atau mengandalkan teknologi Ukuran keberhasilannya bukan biaya atau kemeriahan kegiatan Tapi pengembangan karakter yang dirasakan oleh murid Ibu dan Bapak Guru sekalian, para Kepala Satuan Pendidikan Yang baru saja saya sampaikan adalah intisari dari kurikulum Merdeka Saya mendorong Ibu dan Bapak Guru dan para Kepala Satuan Pendidikan Untuk mempelajari lebih lanjut berbagai panduan yang ada Terutama panduan pengembangan kurikulum operasional Satuan Pendidikan Sebagai gambaran umum dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum di Satuan Pendidikan Juga panduan pembelajaran dan asesmen untuk merancang pembelajaran dan melakukan asesmen di kelas Dan juga ada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai inspirasi untuk merancang dan melaksanakan P5 Selain itu juga ada dokumen tahapan implementasi kurikulum Merdeka Sebagai gambaran kepada guru dan Satuan Pendidikan Tentang bagaimana kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara bertahap Sesuai kesiapan masing-masing Satuan Pendidikan Terakhir saya ingin menegaskan kembali bahwa pergantian kurikulum bukan soal dokumen Bukan soal administrasi semata Tetapi bagaimana kita mendorong perbaikan pembelajaran di kelas untuk semua murid kita Karena itu keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka tidak ditentukan oleh kelengkapan dokumen atau kepatuhan administrasi yang dinilai oleh pemerintah Kriteria utama keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka adalah dampaknya pada proses dan hasil belajar murid kita semua Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton